Dinas Pekerjaan Umum tidak bisa menggunakan dana reguler untuk penanganan jembatan Bayemwetan yang retak, karena itu merupakan jalur desa. Pihak PU bisa menangani jika ada pernyataan bencana dari BPBD yang ditanda tangan Ibu Pati. Jembatan Bayemwetan kecamatan Kartoharjo, Kau Faten Magetan yang retak merupakan jalan desa. Sehingga Dinas Pekerjaan Umum Magetan tidak bisa menggunakan dana reguler untuk penanganan jembatan di perbatasan Magetan dengan Kau Faten Ngawi. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR Kau Faten Magetan, Muhtar Wahid menjelaskan, Dinas PU bisa memanfaatkan dana belanja tidak terduga atau BTT dengan syarat ada pernyataan bencana dari BPBD yang ditanda tangani oleh Bupati Magetan. Menurut Muhtar, butuh anggaran kurang lebih 750 juta rupiah untuk melakukan penguatan jembatan. Jika harus dibangun baru, butuh dana kurang lebih 4 miliar rupiah. Jembatan Bayemwetan itu ada kerusakan akibat banjir, ada penurunan, ada keretakan, tetapi tidak harus dibungkar total penanganannya. Itu masih bisa diperkuat sebelum kerusakannya lebih banyak lagi. Nah, untuk kewenangannya, karena itu jalan desa, tentu secara reguler dari Dinas PU ini bukan menjadi kewenangan Dinas PU. Dinas PU bisa menangani kalau itu masuk dalam kriteria bencana alam. Sehingga kalau ada kriteria bencana alam, kami bisa mengusulkan dari dana tak terduga untuk penanganan bencana alam. Penentuan kriteria dari pihak mana? Yang menentukan kriteria bencana alam atau bukan, itu nanti dari BBBD yang menentukan, menjadikan, menjadi, ditetapkan oleh bupati. Kalau perkiraan dana itu berapa kira-kira? Kalau perkuatan saja itu sekitar 750 juta itu selesai. Tapi kalau membangun total itu pasti 4 miliar. Maka sebelum terjadi kerusakan total yang biayanya lebih besar, langkah baiknya kalau itu bisa ditangani dari dana tak terduga, hanya 750 juta selesai. Dengan syarat ada pernyataan dari BBBD? Dengan syarat ada masuk kepada kriteria bencana alam. Diketahui jembatan bayam kuitan mengalami keretakan di beberapa bagian karena jembatan sudah tua. Pihak desa bersama warga menutup akses jembatan untuk kedaraan roda 2 dan roda 4 karena dikhawatirkan kerusakan jembatan semakin parah dan ambrol.